Klon merupakan teknik menduplikat objek dengan cara membuat objek salinan yang tertaut pada objek aslinya. Setiap perubahan yang kita lakukan pada objek aslinya akan direfleksikan ke objek salinannya secara otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Antoni, desainer Sojago. Di video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya mengenai berbagai teknik duplikasi atau menggadakan objek di dalam Corel Draw. Dan fitur yang menarik kita bahas kali ini yakni fitur Clone. Seleksi objek yang mau kita clone, kemudian buka menu Edit, lalu pilih Clone. Selanjutnya kita pindahkan objek kloningannya ke tempat yang kita mau. Misal kita mengubah warna objek originalnya, maka objek kloningannya juga akan ikutan berubah warna. Atau kita putar seperti ini, maka dia juga akan ikutan berputar. Atau kita ubah bentuknya, dia pun ikut berubah. Oke, selanjutnya kita juga dapat mengubah text. Seperti ini. Dan objek kloningannya pun ikut berubah sesuai dengan apa yang kita ketik pada objek originalnya. Kita coba ubah lagi dan otomatis ikut berubah. Tentu saja kita bisa membuat objek kloningan ini berbeda dengan objek originalnya. Nah, kita bebas mengganti warna objek kloningannya sesuai dengan keinginan. Seperti ini. Jadi dia sudah terlihat berbeda dengan objek originalnya. Atau kita bisa memberi outline pada objek kloningannya. Seperti ini. Jadi objek master atau objek originalnya tetap mengontrol pada bentuknya. Oke, dan untuk membuat objek kloningannya kembali mengikuti objek originalnya, kita bisa klik kanan. Lalu pilih refer to master. Di sini kita bisa memilih bagian mana pada objek master yang ingin kita ikuti. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara melipatgandakan objek kloningannya tanpa harus mengklik klon lagi. Pertama, seleksi objek yang ingin kita klon. Kemudian buka menu edit, lalu pilih klon. Kemudian kita seleksi objek kloningannya. Lalu tekan ctrl D. Tekan lagi, dan seterusnya berapapun yang kita inginkan. Atau bisa juga dengan fitur transformation yang ada pada panel atau docker sebelah kanan sini. Pilih position. Jumlah salinannya. Kemana arah salinan ingin kita tempatkan. Lalu klik apply. Selanjutnya kita coba duplikat beberapa objek kloningannya sekaligus. Seperti ini. Kemudian kita coba ubah objek originalnya. Dan semua objek kloningannya ikut berubah. Dan sekarang pertanyaannya, kapan atau pada saat yang bagaimana fitur ini akan terasa sangat bermanfaat atau berguna? Baiklah, disini saya akan membuka file yang menggunakan fitur klon untuk menunjukkan ke teman-teman bagaimana fitur ini bekerja. Dan disini kita bisa lihat terdapat beberapa jumlah halaman atau page. Yang mana objek masternya ada pada halaman pertama. Dan ini adalah objek masternya. Dan saya akan ubah menjadi 2023. Apakah yang lainnya akan ikut berubah? Kita lihat. Iya, semuanya berubah. Dari halaman 1 sampai 4 ya. Oke, dan selanjutnya saya akan ubah bagian ini. Dan seperti yang kita lihat, semuanya ikut berubah. Untuk membuat semacam ini, tentu saja kita harus memikirkannya dari awal. Sehingga kita bisa memutuskan bagian mana saja yang perlu kita klon dan bagian mana yang tidak perlu. Selanjutnya, saya akan tunjukkan lagi bagaimana berkreasi menggunakan fitur klon ini. Di sini saya akan membuat sebuah objek dengan menggunakan bisplane tool. Seperti ini. Oke. Kemudian pilih klon. Kemudian kita tarik seperti ini sambil menahan tombol control. Coba isi warna. Dan hilangkan outline-nya. Oke, kemudian kita ubah bagian yang perlu diubah. Dan bisa dilihat kalau objek kloning-annya ikut berubah. Jadi, fitur klon ini juga sangat berguna ketika mengerjakan objek yang simetris. Oke, dan setelah jadi kita bisa satukan dengan weld. Namun pertama kita harus break apart dulu atau dengan control K. Pilih objek master-nya bersama objek kloning-annya. Kemudian tekan control K. Kemudian setelah itu baru bisa kita weld. Dan demikianlah cara menggunakan fitur klon dalam kreasi kita. Dan masih banyak lagi kegunaan dari fitur klon ini dalam membuat sebuah karya. Teruslah berkarya dan jangan lupa bernafas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.